Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagian yang kedua yaitu dawuh di dalam menjauhi beberapa kemaksiatan Perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya agama itu Ada dua bagian Salah satunya adalah meninggalkan beberapa larangan Dan yang satunya lagi adalah melakukan ibadah atau beberapa ketaatan kepada Allah Meninggalkan perkara yang dilarang itu lebih berat Karena sesungguhnya melakukan ketaatan itu mampu bagi setiap individu Dan meninggalkan sahwat-sahwat keinginan Itu tak mampu Kecuali orang-orang yang sidik Orang-orang yang terpercaya Maka dari itu Rasulullah SAW Orang yang hijrah Itu adalah orang yang meninggalkan kejelekan Dan orang yang jihad Itu adalah orang yang merangi hawa nafsunya Maka ketahui lah Sesungguhnya kamu Maksiat Kepada Allah Dengan Menggunakan anggota badan kamu Padahal Anggota badan itu Adalah Nikmat dari Allah yang diberikan padamu Dan amanah Yang diberikan Pada dirimu Maka Usaha untuk Mencari pertolongan Dengan nikmat Allah Untuk melakukan kemaksiatan Ini Sangat mengkufuri nikmat Sangat mengkufuri nikmat Dan khianahmu Di dalam amanah yang dititipkan Allah Amanah yang dititipkan Allah Itu Sangat-sangat lacut Lacut Melampaui batas Anggota badanmu itu adalah Tanggung jawab dirimu Menjadi yang harus dijaga Maka Lihatlah bagaimana Kamu menjaga Anggota badan kamu sendiri Karena Setiap dari kamu itu Punya tanggung jawab Dan setiap dari kamu itu Akan Ditanyai Dari tanggung jawab Dari tanggung jawab itu semua Dari tanggung jawab Lesan yang jelas dan menjelek-njelekkan Lesan ini menjelek-njelekkan padamu dihadapan seluruh makhluk Kuala Allah Ta'ala Yawma tashadu alaihim Al-sinatuhum wa'aidihim wa'arjuluhum bimakanu ya'malun Allah Ta'ala dawuh hari ini Maksudnya hari kiamat itu Memberikan kesaksian Lesanmu memberikan kesaksian Lesannya manusia memberikan kesaksian pada manusia itu sendiri Tangannya Kakinya Dengan apa Yang Manusia Lakukan Wa'kuala Allah Ta'ala al-yawma nahtimu ala afwahihim Wa'atukallimuna a'idihim Wa'atas hadu arjuluhum bimakanu yaksibun Allah Ta'ala juga dawuh Hari ini Maksudnya Hari kiamat Aku menutup Mulut-mulut manusia Dan berbicara padaku Tangannya Kakinya memberikan kesaksian Dengan apa Yang mereka lakukan Fafat Ya miskin Jami'a badani kaminal ma'as Wa khususun A'do'aka asab'ah Maka Jagalah Wahai orang yang miskin Katus Kita-kita ini Untuk menjaga Seluruh Badanmu Dari kemaksiatan Lebih-lebih Anggota badanmu yang tujuh Wa'inna jahannama Laha sab'atu akwabin Likul libabin Minhum jus'un maksumun Karena sesungguhnya Neraka jahannam itu Mempunyai Tujuh pintu Setiap pintu Dari Beberapa pintu itu Ada bagian yang Terbagi Yang sudah dibagi Walaya ta'ayyanu Lidil kal'abab Illaman Asha'allaha ta'ala Bihadil A'do' asab'ah Dan Tidak ditentukan Pada pintu-pintu tersebut Kecuali Orang Yang maksiat Kepada Allah Dengan Beberapa anggota Yang tujuh tersebut Wahya Al-aynu Wal-udhunu Wal-lisanu Wal-batnu Wal-farju Wal-yadu Wal-rijelu Tujuh Anggota badan Itu Ialah Mata Telinga Lisan Perut Perci Tangan Dan kaki Amal-aynu Wallahu'aklam Biswab Wa'ilaihi Al-marji'u Wal-ma'ab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh